Hai assalamualaikum salam literasi butuh buku semata kali ini bersama satu buku Hai kumpulan eh apa ini Hai di tepian itu ya isinya seperti puisi tapi dalam bentuk perusahaan-perusaha pendek ya kalau kata ini itu mungkin cerita kecil bukan cerita pendek tapi cerita kecil di tepian itu ini karya Chandra sangka seperti biasa bukan ini putu buku bukan review bukan beda buku secara serius ini hanya cerita tentang apa yang saya pikirkan dan apa saya ngerasa saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan satu buku kali ini dengan buku ini di tepian itu cantik dalam covernya ya warna merah dan putih gambar tangan berpegangan atau terlepas diantara itu ini tepian makanya ini antara habis berpegangan enggak berpegangan atau justru habis berpegangan lalu terlepas ditulis oleh Chandra Sangkala ini nama aslinya AM Hadi ya lahir di Karawang S1 di Jogja Muhammad Dahlan S2 nya di UGM ilmu komunikasi S1 nya Sastra Inggris S2 nya komunikasi wah lengkap ya kini bekerja di Jerman buku yang menarik ya ini kalau saya setelah membacanya yang terpikir pertama adalah ini buku tentang cinta ini buku ini buku cinta lah ya jadi isinya tentang ungkapan cinta seorang saat membaca ada tiga ada tiga bagian seperti biasa saya sudut pandangnya langsung ke global aja ya enggak akan membahas detail karena detail ini teman-teman beli sendiri bukunya tapi kalau secara global itu ada tiga bagian dibagi oleh penulis sendiri dibagi tiga yang pertama itu mengalah pada takdir yang kedua itu berjalan bersamaku dan yang ketiga senyuman lirih nah saat di bagian yang pertama mengalah pada saya takdir saya membacanya saya kok inget itu loh inget Kak Is dan Laila Laila Majenun ya kisah Kak Is dan Laila bagaimana si Kak Is yang akhirnya Majenun karena cintanya dia gila karena disini puisi seperti penangkapan saya sekali lagi bisa jadi saya salah menangkap maksud yang penulis ya jadi kalau saya menangkapnya itu di bagian pertama itu adalah percakapan si penulis kisah kepada R dia sering menyebutnya memanggilnya R walaupun memang ada dia menyebut nama sih beberapa R tapi di satu judul itu Rain R-H-A-I-N Rain jadi dia mengungkapkan betapa besar cintanya lalu si sang kekasih ini seperti posisinya itu lebih logis jadi dia justru menjawabnya dengan jawaban-jawaban yang logis ya contoh misalnya gini nih oke itu jadi kayak gimana gitu ya contoh ya di judul yang mana nih mencintaimu cara S ya bukankah terlalu banyak membuka oh ini caramu ya oh gini kucintai dirimu dengan sangat terburu-buru ini yang bersangkutan ya si si siapa si penulis itu saya menangkapnya gitu ya kalau jawabannya yang lawannya itu justru lebih lebih rasional gitu bentar saya ngelihat judul yang mana tadi ya cara muah ini kau adalah umum obat kecil aku tak pernah mungkin aku hanya mungkin hanya aku saja yang tergila-gila padamu ini kan seperti majendun banget ya seperti kois ya aku aku tak suka sebuah hubungan dimana kau dan aku harus berdua terus-terusan itu sama sekali tidak sehat orang-orang kerap berpura-pura bahwa sebuah hubungan terkesan bermakna tapi sudah lah banyak dari kita yang lebih suka ria ketimbang benar-benar merasa apakah benar mereka bahagia jadi walaupun disini tidak dibatasin ini ada percakapan siapa tapi saya menangkapnya itu justru ini seperti jawaban jadi satu sisi sangat tergila-gila di satu sisi dia udah lah gak usah selalu berdua terus eee tak perlu mempertanyakan apakah aku selalu tertuju padamu ya kan gak usah tanya dulu aku apakah ke kamu sebab aku menjaga pandanganku terus nanti yang dijawabannya itu gini eee aku menerima cengker kopi pahit yang kemudian ku habiskan cepat-cepat sebab aku tak ingin berlama-lama rasanya aku ingin menelanmu hidup-hidup er bagaimana mungkin aku malah semakin mencintaimu atas kejujuranmu itu bodoh di endingnya begitu saya pikir saya menangkapnya demikian ya jadi di penggalan yang pertama mengalah pada takdir itu justru justru eee pola komunikasi ya pola interaksi sang dua kekasih yang sebenarnya dengan spektrum yang berbeda gitu dan ini sering ini lazim sekali dalam dunia dunia percintaan ini lazim jarang sekali eee sebuah kisah cinta yang eee keduanya langsung membara bersama gitu biasanya mereka bergantian gitu jadi satu membara satunya logik dan itu sebenarnya justru justru irama irama dalam eee dalam eee simponi hati simponi hati saya ada suka penggalan kata yang menarik ya dan itu eee mungkin seperti itulah cara puisi pekerja aku menangkapnya gitu ya ada satu penggalan yang tubuh tak berbeda seperti lampu ia kelak habis daya dan usai ini memanusia gitu ya jadi sebenarnya saya itu berharap gini ini sekalian ceritalah sama mas Chandra Sangkala ya sang penulis ya saya pas membaca buku ini saya berharap ini kan cerita kisah cinta yang yang ugal-ugalan gitu ya yang menyala gitu saya berharap ada penggalan-penggalan ada nilai-nilai yang universal gitu demikian kalau saya menangkap demikianlah cara puisi pekerja dia masuk dalam ruang-ruang bias gitu dalam kata-kata kias ya ruang-ruang bias kisah cinta yang akhirnya justru menangkap yang mengungkapkan ya mengungkapkan hal-hal yang universal dan dibutuhkan oleh pembaca gitu jadi pembaca itu selain terbue oleh kisah cintanya kita itu tiba-tiba mendapatkan sesuatu nah ini salah satunya yang tadi saya catat tubuh tak berbeda seperti lampu ia kelak habis daya dan usai ini sebuah kesadaran sebagai manusia lo mau ngapain lagi sih ujung-ujungnya kan begitu bahkan di dalam ada penggalan getas getas sempatkan waktumu menyelami kegelisahan yang menghabisiku setiap kali hujan luruhkan nyali ku semuanya dari resah mencintaimu hempaskan ketirmu ku berdiri bersamamu dan rinduku yang ketas kepadamu tak pernah tuntas manusia banget kan jadi kenyataannya akhirnya tersadar sang pecinta itu akhirnya tersadar bahwa oh bagaimanapun juga kita manusia dan ini menurutku nilai-nilai universal yang perlu di perlu di apa namanya menjadi perlu diungkap dalam sebuah kisah cinta ada lagi sebenarnya di bagian pertama itu walaupun sempat awalnya alarm saya berbunyi gitu jadi ini sekalian sekalian sharing ya saya tuh punya tiga git tiga gerbang dalam membaca kisah-kisah atau tulisan yang bermakna bias gitu bermakna bias ya atau puisi lah gitu ya atau sastra secara umum saya tuh punya tiga git ini versi putu aja sebenarnya bisa jadi salah git pertama itu tata bahasa ini biasa ketika ada yang keliru dalam bertata bahasa itu kadang alarm kita berbunyi kok aneh nih gitu ya tapi ini ini saringan yang gampang banget lah lolos lah insyaallah kalau kita biasa apalagi ada editor pasti aman kedua adalah logika bahasa logika bahasa berarti secara maknanya itu nyambung gak klik gak gitu kalau gak bunyi alarmnya bunyi biasanya dan yang ketiga rasa bahasa ini bicara rasa kalau rasa itu berarti ya bisa jadi masing-masing kita akan berbeda ini bagus sih gitu tapi kok kayaknya gak dapet feelnya kan gitu kadang-kadang kita nangkap nah saya tuh pakai tiga saringan itu nah ada satu ungkapan di masih di bagian yang pertama tadi ya di bagian mengalah kepada takdir itu saya alarm saya bunyi alarm yang kedua alarm logik logika logika bahasanya yang masuk gak nih ketika hidup tanpa dosa adalah omong kosong tadinya bunyi alarmnya karena saya tuh langsung teringat rasul sebagai maksum rasulullah itu kan yang tidak mendapatkan beban dosa gitu karena dia diambung rasul itu maksum tapi kan ini saya saya ajas sendiri gitu oh gak juga ya karena yang kita bahas sekali lagi nilai-nilai universal dalam sebuah karya apalagi karya kisah cinta ya ini kan menurut saya ini buku cinta banget ini adalah hal-hal universal yang ditangkap pembacanya nah sang pembaca itu gak ada yang rasul kan sang pembaca gak ada yang maksum pembaca gak ada yang yang tidak berdosa gitu makanya kata-kata ini menjadi masuk gitu makanya alarm saya bunyi tapi saya matikan oh ternyata bener hidup tanpa dosa adalah omong kosong dan disini diungkap dalam satu satu percakapan sebenarnya cakep sih dan aku berdiri dengan lumpur yang pekat untuk terus maju lagi aku tak banyak peduli tentang itu maksudku hidup tanpa dosa adalah omong kosong bagus kan menurut saya langsung oke masuk dan itu adalah nilai-nilai yang yang menurut saya menarik dapat kita tangkap gitu ya tangkap dan ungkap nah itu bagian pertama sekarang bagian kedua berjalan bersamaku saya tadinya wah ini kayaknya di bagian pertama udah bucin banget walaupun lawannya lebih rasional gitu ya seperti seperti saling apa ya saling jawab-perjawab gini ternyata di berjalan bersamaku ini justru lebih bucin semakin anu banget ya karena disini malah justru sudah saling itu ya tahukah kau rinduku seumpama surut api yang teganya membakar diriku sendiri ngeri banget ya dan di tepian itu ada jadi judul di tepian itu ada di ada di bagian yang kedua ini kita bacain lah ya karena ini cocok sama judulnya di tepian itu sementara buih mengendap di sisi-sisi karang yang menyatu angin berkejaran dengan waktu kecakrawala sebab malam kembali membunuh kema dan tawa aku ada di tepian itu luka lama yang terbiar hina tercecar ingin rasanya roboh menghantam batu aku kalah sebab mencintaimu tahukah kau rinduku seumpama surut api yang teganya membakar diriku sendiri ngerti ya nah disinilah yang akhirnya aku nemu tadi sekali lagi alarm saya sempat bunyi juga ketika ada kata cinta memang selalu bermuka dua langsung tak kasih tanda tanya di dalam coret-coretan saya itu kenapa cinta bermuka dua gitu tapi ya memang karena di konteknya memang dia cerita seperti itu ya karena ada luka ya kita bisa bahagia bisa juga luka gitu kan ada dua sisi artinya kesitu kan kalau yang mengagungkan cinta jadi kayak gak gitu-gitu amat kali cinta itu tapi bagi seorang pecinta yang sedang tergila-gila seperti tokoh dalam buku ini atau jangan-jangan penulisnya memang sedang terjatuh cinta di buku ini terus terus ada juga istilah yang kehidupan adalah ilusi dari kematian itu ya sempat saya kasih tanda tanya ya ya jangan menyerah pada waktu sebab kau tahu aku selalu ada bau untukmu si oke ya ini ceritanya wanu banget lah penuh apa namanya penuh ya tadi cerita cinta oke oke itu di kedua jadi kedua ini justru semakin semakin dahsyat menurutku ya dan ada udah mulai saling mencintai ya yang kedua nah yang ketiga itu senyuman lirih saya gak nyangka ternyata saya pikir itu epilog ya senyuman lirih itu akhirnya bahagia bersama gitu ya atau kisahnya sebanyakan bahagia tapi disuruh disini hal-hal yang banyak yang sedih ya jadi senyuman lirih ini justru beberapa catatan ya oh ada catatan yang tapi karena menurutku karena berani pemilihan katanya berani gak apa-apa tak baca ini menurut saya ini berani jadi hidup dalam garis yang luhur seperti orgasme kita berdua meregang dan tak ada yang tersisa kecuali desir terus ada lagi catatan yang indah karena ini ada gak apa-apa ini sudut pandang sudut pandang puisi lah ya karena saya menyukai puisi dan di dalam puisi itu kan ada keindahan diksi dan rima ya macas rima saya ada penggalan saya kasih catat walaupun dia tidak di buku ini enggak kan ini ada buku-buku ini dikasih gini nih temen-temen kalau nanti ada yang tertarik beli ini banyak yang quote-quote yang udah digedein hal yang menarik langsung dikumpulin dalam satu cetakan besar tapi ada yang enggak tapi itu justru tak catat kasih catatan dalam resumen saya yaitu kalimatnya gini terang dan gelapnya subuh muda dan rentanya tubuh saya suka itu sekali lagi ini dua-dua sudut ya sudut bahasa enak gitu dengaran enak gitu terang gelapnya subuh dan muda terrentanya tubuh di sudut makna sudut makna ini tadi sekali lagi kisah itu selalu selalu menyukai hal-hal yang mengembalikan kita ke manusia gitu ke segala catatan manusia itu ya antara manfaat dan sia-sia diantara dua pilihan-pilihan lalu kesadaran atas kelemahan kesadaran atas terbatasan itu menurut saya menurut saya itu hal-hal yang menarik secara maknawi dalam sebuah sebuah karya gitu ya apalagi kisah-kisah cinta kisah cinta itu kan ujung-ujungnya ketika puisi masuk dalam ketika sastra ya sastra atau para mengkawi sastra atau puisi masuk dalam kehidupan cinta seseorang dia akan menjadi terapi cinta itu menjadi terapi tidak membuat api itu berkobar kemana-mana tapi justru dia mensublimasi gitu ya jadi ini versi-versi saya ya sehingga saya termasuk pro puisi itu nutrisi puisi itu terapi maka cinta itu nanti dia yang akan melemutkan mengingatkan atas kelemahan tadi ketika terang gelap subuh muda rentanya tubuh itu kan kita jadi oh ternyata dan akhir kalimat seperti biasa saya kalau butuh buku saya biasanya ngambil kata kalimat terakhir dari buku itu sebenarnya apa sih gitu yang bisa jadi itu menjadi sesuatu yang yang apa ya kumpalan endapannya gitu ya kalimat terakhirnya itu gini lupa bahwa keinginan untuk melupakanmu adalah caraku yang masih mencintaimu yang masih mencintaimu wow ya ngeri ya lupa keinginan untuk melupakanmu ternyata itu adalah caraku bahwa aku masih mencintaimu karena masih pengen banget lupain kan karena pedihnya menurut saya itu sesuatu ya itu kalau anak-anak sekarang itu quotable gitu wow bisa jadi caption nih karena itu sebenarnya ini buku-buku buku-buku puisi seperti ini bolehlah saya sebut buku puisi walaupun isinya beberapa prosa ya tulisan-tulisan pendek ini buku yang menarik di di sekarang anak-anak sekarang karena kebutuhan anak-anak sekarang itu kan quotable hal-hal yang bisa jadi quote dan kalau enggak ya sesuatu yang bisa jadi caption di di media sosial gitu dan saya pikir ini menarik ya Bang Bang A.M. Hadi ya Chandra Sangkala ya mungkin itu ya putuh buku pada kesempatan kali ini semoga memberikan tambahan menginspirasi dan bisa paling tidak teman-teman punya gambaran buku-buku ini isinya tentang apa dan kalau yang tertarik untuk menggali tentang dunia percintaannya beberapa teman yang sangat rasional dalam menjalani kehidupan cintanya mungkin akan lelah dengan kata-kata yang penuh apa namanya penuh gelora cinta itu ya lah apaan sih gitu karena dia enggak ngalamin tapi kalau kalau kayak saya saya bisa menikmati karena kan beruntun pun aku tetap mau ngikutin gitu ya menikmati menikmati asmaran dana asmaran dana cinta yang menyala-nyala dari sang penulisnya dan tadi dengan kita telatan mengikuti kita akan menangkap hal-hal universal yang bisa kita tangkap menjadi satu value satu nilai yang menarik untuk kita ungkap biasanya begitu teman-teman baca Laila Majenun deh Laila Majenunnya antara kisah cinta Laila dan Kois disitu isinya hanya bagaimana Kois tergila-gila pada Laila tapi di dalam bait-baitnya banyak sekali nilai-nilai yang ya apa quote-quote yang nilai universal yang terungkap gitu itulah cara kerja puisi cara kerja cerita cinta melengkapi hidup kita salam literasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh